Konnichiwa semuanya, saya Hiroagi Kato dan kita ketemu di Hiro Monologue Dan di konten Hiro Monologue ini, aku pengen bahas tentang Jepang Dan juga aku jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk ke video-video sebelumnya di Hiro Monologue Sekitar satu minggu yang lalu, aku upload sebuah video berjudul Jepang berencana terima turis asing mulai bulan Juni, apa syaratnya? Nah di dalam video ini aku jelasin, pemerintah Jepang itu sudah mengumumkan mereka bakal buka bordernya buat turis asing Tapi ada syaratnya, dan syaratnya adalah harus pakai paket tour ke Jepang Jadi mulai bulan Juni terima turis asing, tapi turis asing pribadi, cuma sendirian atau tidak lewat paket tour tertentu belum boleh masuk Tapi beberapa bulan yang lalu sudah mulai masukin pekerja atau pelajar yang pengen belajar atau bekerja di Jepang Tapi kemarin ada yang komen gini, dari Toro Toro, 7 hari yang lalu Saya aja pakai visa kerja belum masuk sampai sekarang bro, lagi urus COE, katanya COE COE, COE itu apa? Certificate of Eligibility Jadi dalam bahasa Jepangnya, Zaidius Kakunintesho Mesho Jadi itu lagi minggu itu katanya Jadi mulai proses, tapi belum bisa masuk juga Tapi ya sedikit demi sedikit, pekerja dan pelajar sudah mulai masuk ke Jepang kan Dan sebentar lagi, bulan Juni berarti bulan depan, itu bakal mulai turis asing masuk ke Jepang Tapi disitu ada sebuah artikel yang menarik bagi aku Dan aku pengen bahas tentang itu hari ini Judulnya, judul artikelnya adalah Tidak semua orang Jepang ingin turis asing kembali ke negaranya Tidak semua orang Jepang ingin turis asing kembali ke negaranya Wow, jadi tidak semua orang Jepang itu welcome turis asing masuk ke Jepang lagi Kenapa ya alasannya? Coba kita lihat artikelnya dari Liputan 6 nih Mulai Juni 2022, Jepang akan melonggarkan pembatasan masuknya turis asing ke negara itu Perdana Menteri Jepang, Humio Kishida mengumumkan pada 5 Mei 2022 Berarti sudah mulai masuk kini Oke Dan syaratnya, 3 suntikan vaksinasi COVID-19 untuk memasuki wilayahnya Katanya Dan ya, ada banyak info-info yang sudah ada di artikel ini Jadi tolong, kalau teman-teman yang berminat silahkan baca berita Liputan 6 ini Tapi gini, jika Disini, disini Jika situasi COVID-19 tetap stabil Program akan diperluas ke lebih banyak wisatawan Tapi Pelongaran-pelongaran itu tak disambut baik sebagian orang Jepang Mereka tidak berharap menyambut kembali wisatawan mancanegara Menurut CNBC, pada 2019 Jepang menyambut 30 juta turis Berarti sebelum pandemi, Jepang menyambut 30 juta turis Sehingga terjadi over tourism di beberapa lokasi Dari Miyamoto, pendiri birok perjalanan Jepang, Japan Local Region Mengatakan bahwa di kota yang kaya akan mudah seperti Kyoto Banyak turis asin di kota itu yang bersikap kasar pada penduduk setempat dan berbicara dengan lantang Karena itu penduduk setempat jadi menghargai keheningan yang telah kembali selama pandemi tambahnya Pernyataan ini disepakati Li Shanxi, kepala pengembang perusahaan tur lainnya Klaftabi Ia menyerti bahwa banyak orang cukup kecewa dengan pariwisata masal di Kyoto Orang Jepang sekarang jadi menghargai situasi saat ini Tambahnya dengan mengatakan rasanya seperti Kyoto 20 tahun yang lalu Kyoto tua yang baik Nah berarti berarti kata artikel ini sih banyak orang Jepang itu tidak welcome Karena selama 2 tahun ini sejak 2020 awal sampai sekarang Jepang itu benar-benar tutup buat turis asin Jadi turis asin itu sama sekali tidak bisa masuk ke Jepang selama 2 tahun lebih ini Jadi otomatis Yang jalan-jalan di dalam Jepang domestik itu kan orang Jepang sendiri Nah orang Jepang sendiri kan sudah tahu Cara menikmati tempat wisata terutama di Kyoto Ini kan contohnya di Kyoto ya Kyoto itu kan banyak kuil dan kotanya sangat tradisional Jadi semua orang Jepang itu tahu Kyoto itu kan memang kota yang tradisional dan juga kota yang bisa dibilang Bisa dibilang mewah akan budayanya dan seninya Karena dulu ya Dulu 1000 tahun yang lalu itu kan ibu kotanya di Kyoto bukan di Tokyo Dulu ibu kotanya di Kyoto semua orang yang mau menguasai Jepang itu kan ada di Kyoto dulu ya Dan semua budayanya budaya Jepang dulu zaman kuno itu kan terdiri dari Banyak yang terdiri dari Kyoto senjin juga Jadi semua orang Jepang itu kan menghargai kota Kyoto ya Dan memang banyak yang suka keheningan emang Tapi ya sejak ada tulis banyak sekali ke Jepang Ya tadi ada datanya 32 juta ya Ya mereka Caranya masing-masing menikmati kota Kyoto nya Karena mereka pasti excited Mungkin termasuk teman-teman Indonesia yang pernah kesana juga Pasti excited kan Banyak yang foto banyak yang rame Ngombrou Dengan suara keras Karena keheningan itu Bagi orang Jepang itu salah satu faktor yang kita bisa nikmati Dari kota Kyoto dan memang kita butuh seperti itu Bukan butuh sih Kita memang berharap ada keheningan di Kyoto Dan itu memang salah satu daya tarik dan keindahan kota Kyoto Tapi bagi turis asin Kan gak begitu tau ya Suasananya kayak gitu Apalagi Tulis asin kan udah banyak banget di Kyoto Jadi suasananya pasti lebih rame lagi disitu Dan disitu sama sekali gak ada keheningan Hmm Jadi banyak yang gak mau Balik lagi Wisatawan asing Tapi menurutku ya Aku sebagai orang Jepang Senam banget Senam banget turis asin Mengunjungi Jepang Dan aku senam banget Dengar teman-teman Indonesia Betapa tinggi Betapa besar antusiasme Terhadap Jepang Dan jalan-jalan ke Jepang Aku senam banget Aku senam banget Tapi orang Jepang yang tinggal di Jepang Itu gak begitu merasa Seperti itu kali ya Tapi teman-temanku ya Teman-temanku yang tinggal di Jepang Itu rata-rata mereka juga welcome Turis asin Cuman ya Kalau menurut artikel ini Ya banyak yang bilang gak Nah ini tujuan Menerima turis dari asin Banyak yang protes Ini merusak Suasana Dan juga Kalau lihat dari Lihat dari secara ekonomis Juga Tidak begitu Besar Turis asin yang Spend money Di Tempat wisata Jepang katanya Kalau dibanding Orang Jepangnya Mengunjungi Kyoto Itu udah ada datanya Di dalam Artikel tadi Jadi Lihat dari ekonomi juga Gak begitu Kontribusi katanya Ya memang kontribusi Cuma Cuma Persentasenya Tidak setinggi Yang mereka Berharap Harapkan Jadi Ya mungkin Dua hal itu Yang Sedikit Membuat orang Jepang Kurang enak Wisatawan asin Yang balik ke Jepang Tapi menurutku Semakin banyak Turis asin yang Mengunjungi Jepang Semakin banyak Turis asin yang Menemukan keindahan Di dalam Jepang Itu untuk masa depan Yang sangat penting Buat Jepang Karena populasi Orang Jepang Itu jelas Berkurang Setiap tahun Setiap tahun Jelas berkurang Enam ratus ribu Orang lebih Berkurang Dalam satu tahun Semakin susah Dan Sudah tidak ada Pilihan lagi Untuk terima Turis asin Atau pekerja asing Nah kalau begitu ya Orang asing yang datang Ke Jepang Itu Aku berharap Orang asing yang datang Ke Jepang Itu Mencintai Jepang Nah Jalan-jalan Atau Tour ke Jepang Itu salah satu Alasan Kenapa orang asing Mencintai Jepang Juga kan Itu bisa jadi senjata Bagi Jepang Buat Menarik Orang asing Ke Jepang Itu jalan-jalan itu Turis Itu Segitu penting Buat masa depan Jepang Menurutku Jadi Ya ini Yang nonton video ini Kan kebanyakan Teman-teman Indonesia Jadi Aku Aku pengen Sampaikan Kedua orang Jepang Sampaikan Kedua orang Jepang Yang bilang Tidak welcome Turis asin Ke Jepang Kalian tuh salah Jelas salah Karena kita harus Promosi Jepang Ke Luar negeri Supaya Jepang itu Mesti bisa survive Di dunia ini Iya gak Iya gak Sekarang mungkin Masih domestik Turis domestik Itu lebih Banyak Menghabiskan uang Makai uang Di kota Kyoto Misalnya Tapi Sepuluh tahun ke depan Lima belas tahun ke depan Dua puluh tahun ke depan Udah pasti Persentasenya Lebih Besar Di turis asin Pastinya Karena Ya gitu Populasi orang Jepang Ya berkurang Dan sebagian besar Lansia Karena Lansia kan Semakin tua Semakin Susah Untuk jalan-jalan Di domestik pun Susah jalan-jalannya Kan Nah untuk itu Kita butuh Turis asin Jadi jangan bilang begitu Ya aku sebagai orang Jepang Saya sangat tidak setuju Dengan pendapat Menurut Di artikel ini Yang orang Jepang bilang Tidak welcome Kalau turis asin dateng Suasanya harus Ya tinggal kalian setting Orang yang bisa Peringati Keturis asin Pakai bahasa Inggris Atau pakai bahasa Ya Negara masing-masing Tinggal kita setting aja Orangnya disitu Hair orangnya yang bisa Setidaknya bisa Bahasa Inggris Yang bisa Memperingati mereka Jangan Rame disini Atau jangan Merusak suasana Di kota Kyoto Ya gak mampu sekali Kalau itu Daripada Kita gak bilang apa-apa Tapi kita tolak Turis asin Ke kota Kyoto Nah pokoknya Orang Jepang itu harus Mengubah mindsetnya Tapi kadang-kadang ada juga ya Di Jogja misalnya Di Prambanan Atau Borobudur Yang terlalu banyak Turis asin Jadi merusak suasana Dulu Waktu tahun 2006 Itu ada juga Turis asin Dari Barat Mungkin Eropa Atau US Gak tau Pokoknya Ya bisa dibilang Bule lah Ke Borobudur Tapi mereka mau masuk ke Borobudur Dengan Pakai tank top Dan juga celana pendek Perempuan Tapi sebenarnya ya Untuk tempat yang Sakral Kayak Borobudur Itu tidak cocok ya Pakaian seperti itu Ya kok Mempet ya Ya Jadi Tapi Yang solusinya adalah Ya tinggal bikin Brosur Yang jelasin Kenapa baju Yang seperti itu Tidak cocok Untuk tempat Sakral itu Dan juga Mereka kan Bagi-bagi kain Untuk bisa menutupi Auratnya Yang bisa masuk ke Borobudur Ya karena Ada solusi kayak gitu Orang asin yang Tidak tahu Tidak tahu Aturan Yang bisa masuk ke Borobudur Dan Mereka pakai Tank top Dan celana pendek Punnya bisa masuk Tanpa merusak Suasananya Karena udah ada kain Yang menutupi Auratnya Nah solusinya Kayak banyak-banyak banget Ya bisa kayak gitu juga Jadi tinggal orang Jepan Juga bikinnya seperti itu Aturannya Supaya orang Jepan Juga bisa menikmati Suasananya Dan juga orang asin Juga mengerti Budaya dan Aturan yang ada di situ Tinggal itu aja sih Menurutku Daripada menolak Turis asin Tidak masuk akal Menurutku Karena semakin banyak yang Suka Jepan Semakin banyak yang Jalan-jalan ke Jepan Semakin banyak yang Mencintai Jepang Ya Jepan dapat untungnya Dari situ juga Bukan hanya dari uang Tapi perasaan Orang asin yang suka Jepang Itu kan jadi Senjata besar Untuk masa depan Dan Jepang itu sangat butuh Itu menurutku Ya Jadi Kesan aku baca Artikel ini tuh Seperti itu Semoga orang Jepan juga sadar Itu ya Oke Sekian Terima kasih Sudah nonton Video Hero Monology ini Kalau ada pendapat dari kalian Tentang Over Touring Apa namanya tadi Istilahnya Over Tourism Yang merusak Suasana Kota Kyoto Kalau misalnya Kalau ada pendapat dari kalian Atau pengalaman pribadi kalian Tolong nulis ke chat komen Eh chat komen tolong nulis kolom komen Nanti aku baca Dan juga Kalau ada pertanyaan Silahkan Nulis juga Nanti aku bahas Di video-video berikutnya Terima kasih banyak teman-teman Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya Bye-bye Selamat menikmati